Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Bunda Muslimah Kita akan membahas tentang perkembangan janin Di usia kehamilan 9 minggu Di usia 9 minggu kehamilan ini Ukuran janin Bunda itu sudah sekitar sebesar buah anggur Dengan berat sekitar 2-3 gram Dan panjangnya itu sekitar 2-2,5 cm Kemudian di perkembangan janin 9 minggu kehamilan ini Ekor punggung bayi itu juga sudah mulai menyusut ya Jadi sudah bukan seperti beruduk lagi Tapi sudah hampir menghilang di pekan ini Namun kepala bayi terus tumbuh cukup besar dibandingkan bagian tubuh yang lainnya Nah pada perkembangan janin ini Kepala bayi itu beratnya sekitar 2 gram lebih Untuk tubuhnya itu emang paling besar itu kepalanya Dan hidung juga sudah terbentuk, berkembang Kulit di mata mulai membentuk kelopak mata Yang sebelumnya di minggu sebelumnya itu sudah ada matanya Dan sekarang di minggu ini sudah mulai ada kelopaknya Perkembangan ini biasanya dapat dilihat di USG juga ya Bund Lebih jelas kelopak mata itu ketika di USG Kemudian untuk sistem pencernaan bayi itu terus berkembang Usus itu tumbuh dengan panjang dan terbentuklah anus secara bertahap Selain itu organ reproduksi seperti testis untuk laki-laki dan ovarium untuk perempuan Itu juga akan mulai terbentuk di minggu ke-9 ini Jadi mengingat fase ini otot itu kan telah tumbuh Nah kemungkinan dapat terjadi beberapa gerakan pertama pada minggu ini Jantung janin Bunda itu sudah selesai membentuk 4 serambi Dan katup-katupnya itu akan segera membentuk Dan organ vital lainnya seperti ginjal dan limfa itu juga mulai terbentuk Kemudian bagian lainnya seperti puting susu dan folikel rambut juga mulai terbentuk di minggu ini Janin itu akan bergerak secara spontan, menari, mengeliling rahim ya Bund Namun karena bentuknya masih sangat kecil, masih sangat mungil Jadi mungkin Bunda belum bisa merasakan gerakan-gerakan ini secara langsung Kecuali ketika kita melihatnya di USK Kemudian untuk jari-jari kaki sudah mulai terbentuk jelas Termasuk organ penting bayi seperti jantung, otak, hati dan paru-paru Ini adalah tanda-tanda bahwa perkembangan janin 9 minggu dalam keadaan baik ya Bund Kemudian detak jantung juga sudah mulai berkembang Baik di 9 minggu keambilan ini Bunda juga bisa mendengarnya dengan memakai alat ultrasonografi Saat berkunjung ke dokter spesialis atau di bidan di pusat kesehatan Mungkin bila Bunda belum mendengar detak jantung janin Bunda Tidak perlu khawatir Karena ini bisa jadi posisi yang memunggungi alat USK Memungkinkan untuk sulit menemukan detak jantung janin tersebut Nah bagaimana sih perubahan tubuh Bunda di usia keambilan 9 minggu ini Bunda mungkin akan mengalami kondisi aliran darah di tubuh itu terus meningkat Nah karena perkembangan bayi kita secara pesat Jadi Bunda juga akan mengalami pusing Sering buang air kecil Kemudian perkembangan membulu darah pada tangan kaki Atau bahkan mimisan Nah pendarahan dapat terjadi di 3 bulan pertama di masa kehamilan Jadi itu bukan hal yang mengkhawatirkan ya Bund Karena itu hal yang wajar Namun pendarahan itu juga bisa Menjadi tanda kehamilan ektopik atau keguguran Maka dari itu Segera periksaan ke dokter aja ya Bund Jadi jika mulai flagnya itu sering Atau bahkan intensitasnya lebih banyak Dan volumenya lebih banyak juga Itu langsung konsultasi ke dokter saja Kemudian Bunda juga akan masih merasa mudah lelah di minggu ke-9 ini Bahkan di kondisi ini lebih ekstrim lagi dibandingkan di minggu-minggu sebelumnya Dan mungkin belum bisa beraktifitas seperti biasa ya Nah selera makan juga masih belum stabil Mungkin Bunda karena sering mengalami morning sickness Atau mual muntah di setiap waktu Itu membuat asupan gizi itu sekecil itu kurang terpenuhi ya secara maksimal Jadi seperti yang saya katakan di minggu-minggu kemarin Di video sebelumnya Jadi tetap kita makan dengan prosi kecil Tapi sering seperti itu Atau dengan cembilan-cembilan yang sehat Supaya janin kita itu berkembang dengan maksimal sesuai dengan usianya Nah untuk menjaga perkembangan janin di usia 9 minggu ini Bagi Bunda-Bunda yang bekerja di kantor atau mungkin ya lebih dari itu Tubuh kan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan yang jelas Jadi Bunda segera mungkin memberitahu alasan ke rekan kerja atau tim yang ada di kantor Ataupun atasan dan sebagainya Itu juga akan mempengaruhi perubahan ritme kerja kita selama kehamilan Supaya nanti ketika ditugaskan atau sesuatu tugas yang berat Itu nanti bisa dikurangi atau bahkan dilimpahkan ke yang lain Harus secara jujur Bunda harus mengatakan bahwa Bunda sedang hamil Kemudian apa saja sih yang perlu kita ketahui untuk menjaga kesehatan janin di usia 9 minggu ini Yang pertama yang pasti hindari penggunaan semprotan untuk semut dan kecoa Nah ini yang biasanya digunakan untuk ibu-ibu di Bunda-Bunda di rumah ya di dapur Karena semprotan tersebut itu dianggap tidak aman Mengandung pesticida dan bahan kimia yang berbahaya Sangat membahayakan perembangan janin kita Kemudian batasi konsumsi teh herbal Teh biasa aja juga harus dibatasi konsumsinya Jangan terlalu sering dan bahkan mungkin dihentikan dulu selama trimester pertama ini Karena teh itu yang memiliki efek-efek farmakologis Yang akan mempengaruhi tubuh Bunda juga Dan itu tidak aman ya untuk ibu hamil Karena juga dapat merangsang kontraksi rahim atau menstruasi Kemudian untuk amalan dan doa masih sama Seperti minggu-minggu sebelumnya Dan selalu istiqomahkan Jangan sampai bosan Karena ini hanya 9 bulan Dan itu sangat singkat dibandingkan kita telah mendapatkan anak yang luar biasa ya bun Jadi masih selalu membahayakan surat Al-Fatihah Lalu Asmal Hosnah Ya Musawiru Sama mencipta masih selalu membentuk rupa Dan bentuknya untuk anak kita Kemudian yang masih yakin akan keguguran kandungan Kandungan Bunda Itu juga membaca Asmal Hosnah Ya Qawiyu Ya Matin Sambil ditiupkan diusap-usapkan ke perut Bunda Lalu selawat Nabi Harus sesering mungkin ya Bisa minimal pagi hari dan sore hari Kemudian sedekah juga selalu diistikomahkan Meskipun sekecil apapun Insya Allah itu akan menjadi pahala yang istiqomah buat kita Kemudian doa Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim Setelah sholat Itu semuanya bagus ya bun Dan yang terakhir Jangan lupa ijazah doa Video sebelumnya tentang doa ke Milan Dan juga doa sebelum melahirkan Supaya menerima kita lancar Ya jadi begitu ya bun Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh